Kita langsung tanyakan kepada Bang Maman. Bang Maman, ini tadi menjadi sorotan juga pembahasan mengenai jejak digital ketika Bang Rituan sempat menuliskan mengenai Persija. Kemudian juga dari sorotan-sorotan yang mengatakan bahwa ini terlalu melekat sekali dengan Boboto. Nah artinya, apa kira-kira yang akan dilakukan Bang Rituan ini untuk effort mendekati Persija? Begini Mbak, kalau saya sih nggak terlalu khawatir ya justru saya melihatnya itu malah jadi kekuatannya Bang RK. Kenapa? Karena begini, ini kan dunia bola, ini kan dunia profesional transfer pemain. Jadi sama aja kayak misalnya ada pemain Persija dulu pernah main di Persib misalnya atau Persib pernah main di Persebaya. Artinya apa? Pada saat orang itu main di klubnya yang memang sekarang menjadi klub dia tentunya profesionalisme dan semangat beliau, para pemain itu main di klub itu ya akan menjadi yang paling utama. Profesionalisme ya. Nah ini sama halnya dengan Bang Rituan Kamil. Pada saat dulu beliau di Persib suka nggak suka mau nggak mau ya beliau harus membangun semangat militan si Persib karena beliau adalah kepala daerah Jawa Barat. Sama halnya misalnya, contoh kami yang orang partai misalnya. Kami dulu misalnya kita di Golkar, misalnya kita pindah di partai ini. Pasti secara konsekuensi pada saat kita sudah masuk ke partai A atau partai B kita harus membangun militansi ataupun semangat di partai kita itu. Artinya apa? Justru ini bagi kami, kemarin kita udah evaluasi ya isu mengenai Persija, Persib, dan Bang Rituan Kamil justru kita melihatnya ini menjadi advantage ataupun menjadi kekuatannya Bang RK bahwa pada saat beliau menjadi kepala daerah suka ataupun tidak suka, senang ataupun tidak senang ya memang beliau harus salah satunya memprioritaskan klub bola yang ada di Jawa Barat dalam hal ini Persib. Sama halnya juga nanti di Jakarta beliau misalnya kalau memang terpilih menjadi kepala daerah di DKI Jakarta suka ataupun tidak suka, senang ataupun tidak senang beliau sebagai kepala daerah wajib memikirkan apa yang terbaik untuk klub sepak bola di Jakarta dalam hal ini Persija. Sebagai contoh, nah saya senang sebetulnya, saya setuju misalnya tadi kalau kita ini kalau di dunia bola di dunia bola mbak yang dibutuhkan itu sebetulnya apa yang bisa lu berikan untuk bola ini menjadi lebih baik dan lebih maju. Nah kalau misalnya melihat Persija Persija sudah menjadi juara satu pertanyaannya kan berarti sekarang gimana caranya setelah juara satu ya mempertahankan juara satu ya lalu yang kedua apakah ada potensi Persija untuk go internasional kan tinggal itu sebenarnya nah perangkat-perangkat supporting pendukung untuk bisa membuat Persija menjadi lebih go internasional itu apa? Contoh tadi misalnya ada aspirasi home base yuk kita pikirkan bareng-bareng gak ada salahnya tadi misalnya Mas Pram ataupun Mas Pong Rikun dan segala macamnya sudah memikir yuk kita pikirkan aja jadi saya rasa sih lebih kepada itu ya dan kembali lagi saya setuju juga memang saran adik saya teman-teman dari Jackmania ya memang kita juga mungkin perlu untuk bersilaturahmi dengan Persija bicara mengenai seperti apa langkah ke depan whatever itu karena ini suka atau tidak suka adalah sudah menjadi bagian dari kondisi sosiologi masyarakat di Jakarta ingin tim sepak bola kesayangannya maju kembali jadi wajar kalau misalnya isu mengenai Persija ini menjadi tinggi ratingnya ya karena memang kita juga dulu pernah ada cerita yang namanya sepak bola ya seperti itu mbak itu memang menjadi kayak ideologi bagi masyarakat oke baik jadi saya bisa bilang saya bisa bicara seperti ini karena kebetulan saya memang membesarkan klub futsal saya itu dari Tarkan sampai akhirnya main di visi utama dan peringkat ke-2 dan ke-3 jadi kita sangat memahami kita kasih kesempatan untuk narasumber lainnya nanti saya oke saya akan juga minta tanggapan dari Ibu Siti Padilla dan juga Bang Rohut seperti apa tahan dulu ya kita akan sambung lagi di segmen berikutnya langsung kita ke Bang Rohut Bang Rohut tadi dikatakan harusnya belajar masalah dulu di Persija baru ke Jackmania terus kemudian waktu 3 bulan 2 bulan setengah bahkan untuk pendekatan kepada Jackmania belum lagi banyak kampanye-kampanye yang dilakukan mungkin gak sih? ya mungkin kenapa? karena mas Prami itu sama Bang Karno kita bisa lihat mereka sekarang itu kerja keras berusukan kemana-mana seperti ketemu toko-toko Betawi kan mereka dulu baru mungkin Rinwan Kamil karena jauh di Bandung ingat besoknya dia langsung datangi juga duluan semua naik bus naik oplet naik angkot masalah melihat pasar makanan percayalah apalagi dengan tim memang belum dibentuk saya belum tahu dapat tim di sini atau di kan banyak nih di daerah-daerah lain tapi percayalah bisa karena saya lihat mulai dari latar belakang siapa gak tahu senior kami Mas Pram Pramono Anung ini ketua dewan mahasiswa ITB ya aktivis mahasiswa mulai anak tangga yang dia lakukan dia orang yang paling cepat tanggap dan nasihat dari ketua umum Jackmania itu sangat kita dengar percayalah pasti ada nanti bisa jadi feeling saya langsung mereka yang datang ada di tempat kami juga ada memang toko-toko bola tapi mereka yang datang apalagi Rano Karno lihat dengan gayanya baik kalau Bang Ruhut optimis ya kalau dari Ibu Siti kira-kira apa nih kedepannya dalam waktu yang cukup singkat sekali mau menjalin komunikasinya seperti apa saya lihat sudah dicadralkan memang pertama-tama memang untuk Jackmania jadi pada bersija dan pasti nanti akan belanja permasalahan di sana tetapi memang yang pertama kali itu dia ingin menggratiskan supaya lebih mungkin lebih aman ya lebih tertib gitu karena mungkin gratis jadi tidak usaha muter-muter pakai metro mini misalkan mudah-mudahan dan kalau digratiskan pasti juga akan dominan daripada daripada lawan kita gitu jadi memang kita sudah dijadwalkan untuk ke bersija untuk belanja masalah karena ini memang waktunya makan sikat banget malah Bang Huttasnya belum ada timnya ya tim mana tim mana belum ya oh enggak kan semua partai kan asal dulu lagi disusun lagi disusun semua 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 tiga pasang ini semua mungkin independen ya kalau semua itu kita kan nanti taunya adik gak lolos apa tapi kata hati kayak saya selalu di Kalimantan Tengah ya karena ada sejarah saya di sana oh saya udah deklarasi dua kali ya kesehatan apa saya ikut terus saya rasa kalau independen independen cuma Jakarta Jakarta aja jadi lebih enak kita doakanlah independen ini mas Diki singkat sekalian closing statement saya sih berharap bahwa siapapun gubernurnya nanti gubernur Jakarta adalah gubernur Jakmania karena Jakmania itu adalah orang yang atau pihak atau masyarakat yang paling menjaga Jakarta dan mencintai Jakarta jadi dan salah satu tugas gubernur kan adalah membahagiakan warganya dan Jakmania itu adalah warga Jakarta juga jadi kalau untuk mau bahagiain warga Jakarta bahagiain Jakmania ya cukup bikin Persija jadi juara gimana cara karena udah ada dua contoh gubernur yang berhasil sebetulnya Bang Yos sama Pak Anies sebetulnya Bang Yos tuh ngumpulin tim jadi bagus lalu Pak Anies tuh bangun stadion dan kebetulan pas zaman Pak Anies juga Persija juara dulu 18 nanti kita tinggal tunggu selanjutnya apakah gubernur yang baru bisa membuat Persija juara karena untuk menjadi juara itu butuh kesolitan semua elemen baik itu pemerintah pusat Jakmania maupun Persija ketika tiga komponen ini kahwin lah insyaallah amin 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 Persija bisa akan lebih bagus lagi dan bisa membawa nama baik Indonesia justru baik kalau dari Bang Ege closing statement iya saya boleh jujur ya saya biasa-biasa saja nih karena kan saya tahu seakan-akan ada calon independen gitu ya tanda tangannya mesti belum ya terus sekian ada calon yang ada yang gak penitipan kemudian ada calon yang dari luar gak apa-apa saya all the best semuanya nah cuma saya mau ngatakan begini sepak bola tidak bisa hanya didekatin dengan strategi politik itu setidaknya dalam konteks para pendukung sepak bola fans itu ya sosiologis antropologis menjadi penting tuh kesejarahan bersama nah yang paling depan itu sebetulnya ada beberapa strategi ya yang kemudian memang harus menjadi catatan misalnya kalau anda bayangkan tadi diceritakan ada pemain pindah katakanlah dari Persija dia memang ke Persib ambil contoh yang nyata aja kan bisa macam-macam itu sikap dari yang nonton maupun dia sendiri ada yang walaupun nyetak gol tapi gak merayakan terlalu heboh banyak-banyak gitu dia udah nyetak gol karena terhadap mantan klubnya dia cuma gini atau sekedar apalah gitu ya nah kemudian sikap penonton terhadap dia bisa macam-macam juga ada yang gula dari awal main tapi ada juga setelah dia menyetak gol walaupun ke gawang yang nonton itu orang tetap tepuk tangan jadi catatan sejarah catatan anda di media sosial dan catatan bagaimana anda bersikap itu kan beda-beda nah itu yang saya bilang tidak bisa diselesaikan secara politik betul loh banyak loh dia nyetak gol ke gawang yang sebelumnya tapi dia cuma jadi kalau kata Bang Ege sulit nih PRnya banyak nih oh bukan saya cuma all the best PRnya banyak ya jangan lupa disamping keinginan anda semua para pasangan ini ada juga bagaimana warga memandang pilkada ini kita kan gak boleh mengampanyikan jangan datang ke TPS ya tapi ayo ambil apa yang mungkin paling bisa nih nah kalau Jack Mania The Jack saya rasa mereka punya filosofi sendiri mereka punya pandangan tentang apa yang ingin dicapai 5 tahun depan mana yang mungkin mana yang tidak pasti ada juga kan yang realistis yang realistis itu yang dibicarakan bersama selamat datang di Jakarta dalam waktu singkat ya kurang lebih 2 bulan PRnya masih banyak untuk memenangkan memikat hati The Jack Mania kemudian juga nanti ya jangka panjang juga ada sebenarnya berjanji-janji harus direalisasikan Bang Maman untuk closing statement ya Bang ya yang pasti saya saya setuju itu bahasanya Bang Effendi yang terakhir bahwa kalau mau melakukan pendekatan dengan teman-teman apa pecinta bola ini memang tidak bisa politis itu saya setuju banget karena kebetulan saya sangat cukup sedikit memahami lah ya lalu yang kedua begini terkait mengenai penggratisan tiket dan lain sebagainya saya mau sampaikan pecinta bola itu mereka punya pride sendiri loh mereka saking cintanya dengan tim mereka sebetulnya bukan gratis atau tidak gratis yang dibutuhkan oleh mereka yang dibutuhkan mereka itu bagaimana lu bisa membuat tim gue ini lebih baik jadi banyak juga jadi jangan anggap bahwa supporter-sporter bola itu ingin digratisin enggak mereka itu banyak juga nonton itu semua pada bayar kok karena mereka punya pride itu dulu tuh makanya saya setuju lalu yang ketiga secara prinsip saya setuju banget bahwa memang ada PR tersendiri bagi Bang Leguan Kamil untuk mensubtitut kesan image yang ada di badan beliau yaitu Persib menjadi sekarang di Persija tapi bagi saya itu ledit flow aja saya rasa itu tidak perlu terlalu kita nantikan strategi siap yang harus ditawarkan kepada publik di Jakarta itu bagaimana Jakarta ke depan bisa lebih baik pembangunan transportasi dan lain sebagainya jadi saya pikir ini sudah kita tangkap Bang Maman terima kasih banyak ini kita nantikan siapa yang bisa berhasil memikat suara dari Jack Mania terima kasih banyak positif Adila Bang Ruhut dan juga Bang Maman sudah hadir terima kasih selamat menikmati kita akan bersama sama-sama support Timnas oke kita harus ajak pemirsa untuk jadi lulus jenak nanti kita akan memantau bagaimana agenda dari Paus Franciscus di Jakarta saat lagi tetap bersama kami